Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara menjalankan SQL Server Client Network Utility lewat Command Prompt di laptop, PC atau komputer Windows Baik tentunya program ini merupakan sistem bawaan dari operasi Windows Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya Baik, yang pertama langsung saja kita ketikan ya guys pada menu pencarian yaitu CMD kemudian kita klik pada Command Prom Baik, pada Command Prom langsung saja kita ketikan perintah seperti ini ya guys CLICONFG Baik, setelah kita mengetikan CLICONFG kemudian kita tekan pada tombol Enter di keyboard ya guys Baik dan secara otomatis program SQL Server Client Network Utility secara otomatis langsung tampil ya guys Baik, jadi seperti itu caranya cara membuka SQL Server Client lewat Command Prompt di laptop PC atau komputer Windows semoga video tutorial ini bermanfaat dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys Oke, dan saya akhiri dengan kata Wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh